Al-Fatihah 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 atau dosa, ataupun dosa, Fabi'u ngedula, ngedul, Fabi'u mau kau ngedula sirakabeh ibadallahi ibirabrakaulani Allah wala tuadibuhum ojabwada niksa sirakabeh ing ibadah. Amin wa penuh satir nganisipin khatam. Arikau hukum ikhwanukum, Arikau hukum mutai pira-pira buddha irokabeh. Arikau hukum mutai pira-pira buddha irokabeh iku ikhwanukum pira-pira dulur irokabeh. Vaksinu mongko gawayo baku sirakabeh, Vaksinu mongko gawayo baku sirakabeh ilaihim maring arikau hukum. Ista'inuhum nyuna bantuan sirakabeh, Ista'inuhum nyuna bantuan sirakabeh ing arikau. Ista'inuhum nyuna bantuan sirakabeh ing arikau alamai ngatasi bareng. Ista'inuhum nyuna bantuan sirakabeh. Ista'inuhum nyuna bantuan sirakabeh, Ista'inuhum nyuna bantuan sirakabeh ikhwanukum. Ista'inuhum nyuna bantuan sirakabeh ikharih ka. Alamain ngatasi barang Gholabahum kangalahaki Opoma ing ariqo Gholabahum kangalahaki Opoma ing ariqo Terus kenapa ini Ariqo nganteng kaya Ngay Irqinyuwa syurukabe Irqinyuwa japani Ngay Ceroh Jawa Irqinyuwa syurukabe Nyuwa ngerti nyuwa perah Nyuwa ke orang nyidu Ndungani Menggunakan montrong Di suwok Di japani Ngerti di japani Orang ngerti Ngerti di japani Orang ngerti di japani Di suwok Di suwok kaya Di japani Irqinyuwa syurukabe Ndungani Malam yakun Selagi ini orang Orang ngerti di japani Sewu'an Apa Selagi ini orang Orang ngerti di japani Apa syurukun Musrik Bilai Alat Allah Maksudnya Nyuwa kui Untuk kata-kata nyuwa kui Umum Boleh-boleh saja Asal Tidak berbau syurik Gampangnya Ndungani Dengan bahasa apapun Asal tidak syurik Tidak menyekutukan Ndungani orang ngerti Jawa ini Orang ngerti arti ini Yang dikhawatirkan kan itu Upamani Ndungani nganggu bahasa Suryani Atau nganggu bahasa Ibroni Yang kamu tidak tahu Kadang-kadang Ada doa itu Nyebut nama berhala Tapi kamu tidak mengerti Oleh karena itu Kalau doa itu Quran itu malah bebas Quran tidak apa-apa Malah bagus itu Yang dikhawatirkan Kalau doa itu Doa yang bahasa Jawa Atau bahasa Suryani Atau Ibroni Yang tidak tahu Artinya itu Yang tidak boleh Seperti diterangkan Dalam kita Apa-apa Fekeh itu loh Di Fatkul Wahab Dan Apa itu Itu Selama tidak ngerti Jangan pakai Bahasa itu Suryani Seperti Jal-Jalut Jal-Jalut Kubrong Ada Khotohin Khotohin Batohin Batohin Aslahin Ayah Silahya Ini kan Artinya bagaimana Kalau tidak mengerti Kan kamu tidak boleh Terus Terus Menangkai Kahijin Mahijin Kahijin Kahijin Cuci Marjujin Marjuin Marjujin Marjujin Mahjujin Bihaki Ijin Ajin Ajaj Manjab Manjusin Angkai Ngkai Ngkai Rangerti Bih Rangerti Nggak Boleh Sebab Apa Dihawatirkan Nanti Ada Kata-kata Berhala Nah ini Orang Ngkai Ojo Ndungu Nganggu Bahasa Suryani Jadi Nek Coro Ngkai Ngkai Itu Nggak Boleh Menggunakan Doa Montro Atau Japan Japan Jopajapu Dari Bahasa Suryani Yang Kamu Tidak Mengerti Artinya Sebab Dihawatirkan Nanti Akan Menyebut Apa Berhala Yang Kamu Tidak Mengerti Itu Nggak Boleh Melahap Nek Coro Jawawai Jawa Ngerti Karpe Orang Popo Malah Bagus Ndungu Itu Sebetulnya Ngerti Karpe Hancur Meneh Husnudun Nah Husnudun Itu Pokok Husnudun Jangan Punya Prasangka Buruk Ndungu Kau Nyan Olo Kargo Sya Allah Saya Itu Sudah Berdoa Berkali-kali Belum Mandi Atau Belum Mustajab Ini Jangan Sekali-kali Seperti Itu Kamu Harus Tahu Doa Yang Dikabulkan Itu Ada Kalanya Yang Diminta Seperti Ya Allah Saya Minta Ilmu Yang Nafi Atau Eh Saya Minta Ilmu Kekebalan Ya Allah Saya Minta Ilmu Kekebalan Kamu Minta Sama Allah Ini Bisa Jadi Dikabulkan Apa Yang Diminta Itu Tapi Bisa Jadi Yang Diminta Itu Dialihkan Sebab Allah Tahu Orang Ini Kalau Bisa Kasih Ilmu Kekebalan Nanti Malah Jadi Orang Sombong Maka Tidak Usah Kasih Ini Tapi Tetap Tak Beri Cuma Diganti Kadang Kadang Permintaan Itu Dikabulkan Oleh Allah Tapi Diganti Yang Lebih Mangfaat Atau Lebih Angfa Jadi Kadang Kadang Kue Ndungo Itu Kamu Sudah Dikabulkan Cuma Perasaan Kamu Itu Ndungo Ini Ya Allah Saya Minta Ini 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 Anggap Itu Yang Diminta Itu Yang Mesti Dikabulkan Padahal Allah Itu Mengabulkan Itu Adakalanya Yang Diminta Adakalanya Dikanti Dengan Lebih Yang Lebih Mangfaat Atau Diberikan Besok Di Akhirat Nanti Paham Itu Cara Ojo Nera Tak Ngerti Kapan Sudah Kamu Nggak Akan Mustajab Jadi Sekali Lagi Kalau Berdoa Itu Umpamanya Saya Minta Duit Oke Yang Banyak Tapi Allah Tahu Ini Mungkin Dikai Duit Tukang Tidak Malah Kemelungkung Dikanti Lain Saja Orang Dikai Duit Dikai Tingkah Laku Yang Baik Itu Namanya Diberi Rizki Yang Lebih Bermanfaat Tidak 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 Rukiyah 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 Itu Su'an Itu Rukiyah Itu Boleh Boleh Saja Asal Tidak Berbau Syirik Tidak Menyekutukan Allah Boleh Saja Bismillah Bismillah Ruh Ruh Erkabu Hadidawaba Erkabu Numpa Syirokabe Erkabu Numpa Syirokabe Hadidawaba Iki Ke Wan Tumpaan Hadidawaba Iki Ke Wan Tumpaan salimatan halislamet saking kepayahan, salimatan halislamet saking kepayahan. Salimatan halislamet saking kepayahan, salimatan halislamet, walatata khidu halan ojo gawe sirokabe, walatata khidu halan ojo gawe sirokabe ing hadita wab. Karo siya halikoyokursi, karo siya halikoyokursi. Li ahadithikum kronokanggu omong-omongan sirokabe. Li ahadithikum kronokanggu omong-omongan sirokabe. Fituruki ing dalam piro beradalan, wal aswakilan piro-piro pasar. Farubba markubatin mengkoutai pirang-pirang dabah kang ditumpai. Farubba markubatin mengkoutai pirang-pirang kewan kang ditumpai untuk kewan-tumpaan. Iku khoirun lebih bagus. Miroki biya katibang kang numpai markubah. Miroki biya katibang wongkang numpai markubah. Miroki biya katibang wongkang numpai markubah. Miroki biya katibang wongkang numpai. Rohamim ngain toh bakap Irka'u sholato sunat Sirokabe Irka'u sholato sunat Sirokabe Hatay nirok hatay Ingiki rekaat loro Irka'u sholato sunat Sirokabe Hatay nirok hatay Ingiki rekaat loro Fibuyutikum ing dalam Pirebro omahirokabe Asubahatu Ya sholat sunat Bakdal maghribi Ing dalam sa'wisi maghrib Bismillahirrahmanirrahim 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 Karena paham. Akhdul Amiri. Akhdul Amiri al-hadiya ta-sukhtan wa qabul qadi ar-reswa kufrun. Akhdul Amiri al-hadiya ta-sukhtan wa qabul qadi ar-reswa kufrun. Akhdul mulka waila fahiyahibatun. Hadiah adalah pemberian kehormatan. Hadiah adalah pemberian kehormatan diberikan kepada orang karena tujuan memuliakan dengan tanpa serot atau tanpa bentuk yang menetapkan hak milik. Waila fahiyahibatun. Kalau ada, kalau dengan serot namanya hibah. Akhdul Amiri al-hadiya ta-sukhtan. Hadiah yang diambil dari orang yang memegang pemerintahan itu artanya haram. Hadiah yang diambil dari orang yang memegang pemerintahan itu haram. yang bisa menghilangkan berkahnya. Yang bisa menghilangkan berkah. Yang bisa menghilangkan berkah. Akhdul Amir al-hadiya ta-sukhtan. Wa qabul ul-kodi ar-reswata kufrun. kodi atau penegak hukum penegak hukum yang menerima suapan. Penegak hukum yang menerima suapan supaya menetapkan penegak hukum yang tidak benar yang tidak benar bagi Allah. Saya ulang. Penegak hukum yang menerima suapan menerima suapan supaya menetapkan hukum yang tidak benar bagi Allah itu olehnya menerima bisa menjadikan kufur. Bisa menjadikan kufur kalau dia tidak menganggap halal. Bila dia tidak menganggap halal. Akhutna titik Akhutna falaka minfika Aku mengambil baiknya keadaan Aku mengambil baiknya keadaan dari mulutmu. Akhutna falaka minfika Aku mengambil baiknya keadaan dari mulutmu. Orang yang membicarakan pastinya Allah orang yang membicarakan takdirnya Allah Orang yang membicarakan pastinya atau takdirnya Allah itu umatku yang jelek dan akan terjadi di akhir zaman. yakni jangan terlalu mendalam-dalamkan masalah takdir ilahi. Akhirul ahmal final aidiya mu'laqatun wal arjulamu sakotun Akhirul ahmal final aidiya letakkanlah mu'laqatun letakkanlah mu'laqatun letakkanlah mu'laqatun di belakang Karena beberapa tangannya hayawan itu seperti dikunci, seperti pintu yang dikunci, seperti pintu yang dikunci, dan kaki dua-duanya seperti diikat. Jadi Nabi itu pada suatu saat melihat muatan, nanti muatan ya, Nabi itu pada suatu saat melihat muatan yang diletakkan di muka tangan kanan onto, ngarepe, dati nangarepe apa itu, sikil ngarep. Karena itu, onto kan sulit akan bergerak, akan jalan, itu kan sulit. Muatan onto kok tidak diletakkan di punggung, tapi diletakkan di mukanya tangan singarep atau kaki yang di muka. Nah akhirnya Nabi mengatakan seperti itu, akhirul ahmal, akhirul ahmal, bain al-aidya muhla koton. Nah ini kayaknya nangarep sikil ya, otomatis sikilnya dikunci, kayak nungci lawang, nangarep apa itu, ngadang-ngadang itu, onto. Jadi muatan itu diletakkan di mukanya kaki, yang muka itu seperti dikunci, seperti di, apa itu ya, seperti dikunci, dihalang-halangi. Terbuat arjul muhla koton. Kaki yang belakang seperti diikat, nah seling apa ya, orang bisa melaku itu. Maksudnya kalau muatan itu sebuah dekek kenang punggung, ojo dekek kenang ngarep sikil, ngejikung. angge li kurli melaku untane. Aksaru nasih, agaricu, agaricu mindila alaqamri mibuyutikum fainau mabitun al-khabis wa majrizhu. Artinya di rumah itu jangan sampai ada berbau yang tidak enak Di rumah itu jangan sampai ada bau yang tidak nyaman Di rumah itu jangan sampai ada bau yang tidak nyaman Seperti bau ikan pindang Ikan kambing yang perengus itu jangan sampai ada seperti itu Bau-bau tersebut segera dihilangkan Pasti rumah itu sampai ada mampu-mampu gondos yang orang enak itu Kalau membuat rumah itu melepati langsung cukup Aksarun nasi safqah rojlun akhlakwa yadai fi amali walam tu sa'idu ayam ala umni yatifah khurcah minat dunia bihwari rizatin Orang hidup di dunia ini Orang hidup di dunia ini sama dengan orang yang dagang Tidaklah Mendapat keuntungan yang banyak Tidaklah mendapat keuntungan yang banyak di akhirat Hartanya itu umurnya Orang yang paling rugi di dunia adalah Aksarun nasi safqotan Orang yang paling rugi di dunia adalah Orang yang memayahkan dirinya Orang yang memayahkan dirinya Saya ulang Orang yang paling rugi di dunia adalah Orang yang memayahkan dirinya untuk mengejar Apa yang diharapkan Kemudian tidak berhasil Akhirnya Mati tanpa membawa pekal Akhirnya mati tanpa membawa pekal Dan Menghadap ke pengadilan Allah Dan menghadap ke pengadilan Allah Tanpa membawa hujah Atau alasan Keterangannya begini Aksarun nasi safqoh rojul akhlak kayadai bi amalihi walantusain ayam Jadi Orang yang paling tuno Orang yang paling rugi di dunia adalah Orang yang memayahkan dirinya Untuk mengejar apa yang diharapkan Maksudnya Maksudnya Orang itu memayahkan dirinya untuk mengejar Yang diharapkan dalam masalah urusan dunia Seperti Orang yang mengejar Orang sekolah tinggi mengejar S Sopo Sarjana Mengejar S1, S2, S3, Skopior Tidak tercapai Karena tidak tercapai akhirnya gagal Itu dalam segi dunianya gagal Belum akhiratnya lebih gagal lagi Dunianya saja itu gagal akhiratnya apalagi Nah makanya Kalau ada yang mengatakan Untuk apa sekolah tinggi-tinggi Ya betul itu Untuk apa sekolah tinggi-tinggi Mengejar sekolah yang tinggi-tinggi Untuk apa Paling-paling sekolah yang tinggi itu Tidak akan membuat dekatnya diri kepada Allah Jadi Tidak perlu sekolah yang tinggi-tinggi itu sebetulnya Jadi untuk apa Sekolah tinggi Mengejar apa Sarjana 1, Sarjana 2, Sampai Sarjana 10 Upamani Nah pendidikan itu Tidak akan membuat Pendekatan diri kepada Allah Justru akan membuat jauh dari Allah Itu tidak ada yang mengerti Berarti Sekolah semakin tinggi itu sebetulnya Semakin jauh dari Allah Sebab apa Yang dikejar itu dunia Sekolah itu kan dunia Semakin orang itu mengejar dunia Cukup bisa berhasil S1, S2, S3 saja Itu tetap jauh dari Allah Apalagi tidak berhasil Makanya Yang lebih jelek itu Lebih daksa lagi Dunianya tidak berhasil Akhirnya tidak berhasil Akhirnya nganggur Sekarang banyak Sarjana Pengangguran Banyak Mau berapa ratus Mau berapa ribu Sarjana sekarang banyak Alangkah hinanya Orang seperti itu Yang hanya mengandalkan Segelintir kertas Yang hanya dibuat Manusia belaka Coba Lebih baik jangan seperti itu Maka kita sebagai orang Muslim Sebaiknya dan seharusnya Mendekatkan diri Kepada Allah Sekalipun tidak punya titel Tidak urusan Justru yang Aktaru Aljanah Albulhu Banyak-banyaknya orang yang Masuk surga Itu adalah orang yang Bodoh dalam urusan umum Karena apa Selalu Mengurusi agama Aktaru Ahli jannah Albulhu Banyak-banyaknya orang Yang masuk surga Adalah Orang yang Bodoh Dalam urusan Dunia Karena Sibuk Mengamalkan Ilmu akhir Akhirat Itu yang banyak Seperti itu Jadi Pemangnya Tidak pengalaman Politik itu Tidak apa-apa Orang tidak tahu Politik itu Tidak apa-apa Yang mengerti saja Tidak apa-apa Sebaiknya itu Mengerti saja Tidak apa-apa Jangan sampai Berpolitik Kalau kita Tidak tahu Politik Akan dimakan Oleh Orang yang Berpolitik Maka Kita Bisa Ngerti saja Jangan Mendetail Jadi Tau Dalam urusan Dunia itu Jangan Sampai Mendetail Yang Paling penting Pendekatan Diri Kepada Allah Jadi Ada Hadis Innalaha Yubhidukula Alimin Bidunya Jailin Bil Akhirah Allah itu Benci Kepada Orang yang Pandai Dalam ilmu Dunia Ilmu Umum Bodoh Dalam ilmu Akhirat Atau ilmu Agama Allah Benci Maksudnya Benci itu Bagaimana Maksudnya Allah Akan Menyiksa Kepada Orang Yang Pandai Ilmu Dunia Bodoh Dalam ilmu Akhirat Makanya Bola Baris Tak Terangki Orang Yang Titelnya Tinggi Sarjana Profesor Doktor Itu Semuanya Tidak Ada Artinya Di Sisi Allah Sekalipun Tidak Punya Titel Menjadi Orang Yang Rakyat Jelata Tapi Takwa Kepada Allah Itulah Yang Mulia Di Sisi Allah Bukan Titelnya Jadi Kamu Saya kasih Ngerti Orang Yang Titelnya Tinggi Di Dunia Itu Sama Sekali Tidak Ada Nilai Di Sisi Allah Yang Ada Nilai Apa Takwa Saja Soli Dan Soli Itu Itu Yang Ada Nilai Di Sisi Allah Semuanya Akan Mati Semuanya Tidak Akan Di Bawa Titelnya Hilang Semua Kalau Ngejar Titel Titelnya Belum Dapat Sudah Modar Apa Yang Dibanggakan Bekalnya Kamu Mengadaku Pengadilan Allah Apa Tidak Ada Oleh Karena Itu Jangan Kamu Terpikat Dengan Sarjana Sarjana Atau Terpikat Dengan Ucapan Orang Lain Yang Mengejar Titel 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 Itu Jangan Utamakan Amalan Yang Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Ngamal Singkang Ngadak Nang Resani Khusya Allah Tadi Cero Jawa Orang Pengalaman Rapopo Ini Kanggun Pengalaman Ini Orang Cocok Mulanya Kata-kata Saya Itu Karena Dalam Agama Bagi Orang Yang Pinter Dalam Ilmu Umum Mestilah Cocok Dengan Saya Itu Mesti Tidak Cocok Padahal Orang Yang Pinter Umum Itu Tidak Ngerti Seluk Beluk Agama Rumah Sani Nek Ono Ngibadah Sing Nang Langgar Sing Nama Cis Mesti Oke Anggapi Sing Pinter Umum Iku Wong Ngeluduk Iku Wong Primitif Itu Wong Kolod Dan Sebagainya Itu Karena Apa Otaknya Itu Enggak Jelas Karena Apa Pengalaman Umum Tidak Tau Seluk Beluk Akhir Akhirat Makanya Kalau orang Seperti itu Mengatakan Wah Itu Enggak Tau Itu Harus Dikasih Pengertian Kalau Pemain Seperti Saya Itu Enggak Perlu Dicuci Dengan Dunia Itu Enggak Perlu Disogoi Dikasih Ngerti Urusan Dunia Itu Enggak Perlu Sudah Gampang Itu Dunia Sudah Tau Jadi Enggak Perlu Padahal Ikut Dikasih Pengertian Ini Ini Kan Bagi Orang Yang Memiliki Ilmu Dunia Bagi Saya Itu Enggak Penting Ilmu Dunia Itu Enggak Penting Untuk Apa Ilmu Dunia Itu Hanya Sekedar Saja Ilmu Dunia Hanya Sekedar Mengerti Sudah Kalau Sudah Sudah Untuk Apa Mendetail Enggak Ada Artinya Justru Semakin Orang Itu Pandai Dalam Ilmu Dunia Semakin Masuk Neraka Kenapa Semakin Jauh Dari Allah Coba Siapa Itu Profesor Dokter Yang Pengarang Tafsir Banyak Coba Kamu Buktikan Apakah Itu Kira-kira Bisa Fokus Dalam Agama Belum Tentu Aneh Ulama Ulama Singur Andu Titel Itu Memang Jurusannya Jurusan Agama Yang Tidak Dicampur Aneh Urusan Dunia Kalau Agar Kocampur Iku Raisa Kumpul Weng Dunia Kalau Agar Kodati Siji Geni Kalau Banyu Ini Yang Ada Ngerti Ya Dunia Dan Akrat Itu Kalau Dinewetan Kalau Kulon Katanya Sedina Ali Seperti Itu Maka Tidak Bisa Campur Jadi Ngilmu Tanpa Diamal Untuk Apa Akmal Matudakton Latuk Balun Orang Usaha Pengen Apa Di Sanjung Jadi Kan Ada Orang Itu Wah Kalau Di Cana Itu Ada Pengajian Intelek Banget Pinter Banget Segala Apapun Saya Diterangkan Kalau Enggak Ngerti Orang Yang Seperti Itu Ada Kalanya Menampakkan Pengetahuannya Menampakkan Itu Sudah Ria Sudah Haram Ada Kalanya Membicarakan Pengetahuannya Untuk Supaya Apa Dinilek Orang Banyak Bah Biar Dibilang Itu Orang Banyak Orang Pandit Dan Sebagainya Jadi Kalau Orang Itu Sudah Mendekat Kepada Allah Itu Sudah Enggak Ambil Pusing Ardun Ke Bodho Ya Lu Dun Ke Pinter Ya Lu Dunia Anjing Terserah Tidak Ngurus Ucapan Seperti Itu Jadi Orang Yang Apa Itu Yang Masih Keduniawihan Ini Samar Neopo Samar Neopo Itulah Marah Marah Kalau Orang Itu Sudah Dinas Oleh Al-Quran Atau Sudah Dinas Oleh Allah Allah Itu Mesti Membuat Orang Yang Dipercaya Untuk Melihat Untuk Untuk Ngurusi Agama Sampai Kiamat Ada Itu Kalau Mati Pasti Dibuat Lagi Kalau Mati Pasti Diganti Lagi Jadi Ada Umat Muhammad Sallallahu Wala Sallam Yang Dijadikan Oleh Allah Supaya Ngurusi Agamanya Allah Karena Agamanya Allah Sudah Benar Supaya Diurusi Supaya Biar Tidak Dirang Oleh Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Kalau Ada Orang Yang Orang Seperti Itu Biar Dirusi Biar Betul Masalah Agama Itu Sudah Betul Namun Harus Ada Yang Menjaga Yang Menjaga Itu Siapa Termasuk Para Mustahid Kecuali Mustahid Ya Tentu Ada Orang Yang Di Perintah Ditugaskan Oleh Allah Ngurusi Urusan Agama Semoga Kita Menjadi Orang Yang Selamat Menjadi Orang Yang Alih Surga Semua Dijauhkan Dari Neraka Dijauhkan Dari Tindakan Yang Tidak Baik Mendapat Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Dah Malas Ali Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih.